Intro Halo Universe Hari ini Kencana Foto berkesempatan untuk mencoba 2 kamera, kebetulan baru masuk di lapak kita antara 700D dan EOS M3 Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like dan subscribe, pastikan tonton sampai habis dan seperti biasa kita cuplikan dulu Intro Sebelum kita vlog dengan 2 kamera ini kita samakan dulu settingan biasa 700D itu on-off ada di atas video langsung turun ke depan berhubung kalau videonya di EOS 700D ini dia belum ada mode auto jadi shutter sama diafragma itu masih di setting manual termasuk dengan ISO ISO-nya kita tes auto aja pakai shutter 60 pakai diafragma 5.6 selebihnya pakai the light which balance kemudian yang M3 kita samain juga sama pakai 25 IPS jadi kita kalau di M3 ini dia ada mode auto-nya videonya nah ini mode manual mode auto-auto aja yang penting resolusi udah disamakan ini untuk yang M3 keduanya sama touchscreen dan vokalnya tentunya samakan di 18 karena untuk 700D ini paling lebarnya dia ada di 18 oke oke semuanya sudah which balance sudah sama fitur style landscape 24 megapiksel eh sorry 24 fps kalau 25 fps ya kita ubah dulu menu mana menu mana menu mode recordnya ya sudah sudah pakai file oke sudah sama semua bro langsung aja kita coba buat video oh sorry sorry sound record juga harus ini pakai auto sound recordnya 27.sd sound record sama pakai auto juga nanti suaranya akan kita pindah-pindah oke saatnya kita nge-vlog menggunakan dua kamera ini halo bro ini adalah hasil dengan EOS M3 dan 700D kamera ini kalau tidak salah dirilis di 2015 untuk M3 dan di 2013 itu untuk 700D speknya mirip-mirip aja dan harga bekasnya juga mirip 4 jutaan itu kalian bisa pilih antara DSLR dan mirrorless ini kalau kalian suka DSLR kalian bisa pilih 700D mirrorless pilih M3 M3 sudah bisa wifi sedangkan untuk 700D belum keduanya sudah bisa flip screen namun kalau untuk di M3 hanya bisa ke atas 700D bisa ke samping keduanya sudah bisa mic dan sudah full HD megapixel masih unggul di EOS M3 EOS M3 itu 20 megapixel sedangkan di 700D dia hanya 18 megapixel kalian bisa lihat speknya ada di samping samping kanan dan kiri ini perbandingan speknya tahun rilisnya pun juga berbeda kalian bisa punya dua pilihan dari kedua kamera ini gimana hasilnya oke mantap atau tidak bro ini lensanya saya samakan di focal 18 karena kalau di M3 itu dia 15 paling wide kalau di 700D itu di 18 jadi kita sama-sama di focal 18 saja bro jadi kita juga akan tandingkan hasil fotonya dari kedua kamera ini mobilnya udah jelek begitu air 5 iyee yang kecil saja nih masukkan jadi muatnya banyak mas semuanya habis habis kan muatnya banyak kecil-kecil saja tempar diparet ya ha tempar diparet ya enggak buat bermain mau buat bermain pakai ini di kumpul-kumpul ini kasih cantik banget kasih lo punya adik ya iya udah selesai udah selesai berleng awas berleng selesai awas oke bro itu tadi adalah hasil dari video antara 700D dan ESM3 kalau menurut kalau menurut saya buat kalian yang lagi cari untuk vlog pasangnya lebih enak yang ESM3 karena lebih ringan walaupun LCD-nya ke atas itu banyak mungkin mengganggu kalau kalian memasang mikrofon eksternal sedang kelepas 700D itu LCD-nya ke samping jadi kalau kita pasang mic tentu tidak mengganggu kalau untuk foto kalau saya masih pilih 700D karena apa pilihan lensanya lebih banyak dan tidak perlu adapter sedangkan kalau di EOS M3 pilihan lensanya memang bisa sih pakai-pakai lensa tipe EF untuk lensa-lensanya ada SLR namun kita harus membeli lagi adapter untuk yang Canon itu adapternya juga mahal 1 jutaan ke atas tapi banyak merek yang lain 500 ribuan di bawah 1 juta juga banyak itu kalau kalian yang memakai EOS M3 untuk foto tapi kalau untuk vlog lebih enak EOS M3 karena autofocus lebih cepat nanti kalian bisa lihat tadi hasilnya untuk video autofocus lebih cepat juga dan lebih ringan lensanya lebih wide itu lebih enak buat vlog nah itu tadi adalah hasil videonya antara kedua kamera tersebut untuk di 2020 dua tipe ini masih oke banget bro layak banget 700D dan M3 ini masih laris banget di 2020 ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasilnya antara 700D dan EOS M3 kalian suka yang mana itu adalah video dan foto yang udah kita tes dengan skatingan yang kita coba untuk disamakan itu adalah hasil-hasilnya sampai disini dulu videonya kita mau pulang dulu sudah lelah lapar sudah jam 9 tunggu aja video-video dari kencana foto untuk membandingkan kamera-kamera second jangan lupa like dan subscribe aktifkan tombol lonceng selamat menikmati selamat menikmati